Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Membelajar membaca kitab Sohih Bukhari Tarangan Imam Bukhari Kali ini kita sudah sampai pada kitab ketiga bab ke-26 Pada bab ke-26, Imam Bukhari menuliskan Bapur Rih Latifi Mas'alati An-Nazirati Wata'alimi Ahlihi Bepergian untuk menanyakan sesuatu yang terjadi Dan mengajarkan ilmu kepada keluarganya Maksudnya begini bos Ada suatu kejadian Yang terjadi pada diri kita Kemudian kita belum mengetahui hukumnya Nah kemudian kita itu pergi bertanya kepada Orang yang sudah mengetahui hukumnya Misalnya kalau pada zaman kita bertanya kepada ulama Bertanya kepada guru Bertanya kepada ustaz dan lain-lain Nah setelah kita mengetahui hukumnya Kemudian kita mengajarkannya kepada keluarga kita Itu merupakan perbuatan suhu Nah Untuk mendukung babnya ini Imam Bukhari itu mengutip sebuah hadis Yang menceritakan kira-kira begini Itu ada Satu sahabat Uqbah kalau gak sani Abdullah bin Abi Mulekan Uqbah bin Haris Benar Uqbah bin Haris Nah Uqbah bin Haris ini menikahi Anak perempuan Abi Ihab Jadi Uqbah itu menikah dengan seorang perempuan Setelah menikah kemudian datang seorang perempuan Katakanlah nenek-nenek atau sudah tua Nah kemudian perempuan ini bilang kepada Uqbah Bahwa dia pernah menyusui Uqbah dan perempuan yang dia nikahi itu Dengan kata lain Uqbah dengan perempuan yang dinikahinya itu Saudara satu suhu Satu persusuan Kalau saudara satu persusuan gak boleh nih Nikah Nah kemudian Uqbah berkata Loh saya kan gak tahu Kamu juga gak memberi tahu saya Kalau kamu pernah menyusui saya Dan perempuan yang saya nikahi Nah Uqbah belum tahu hukumnya ketika itu Oleh karena itu Uqbah ketika itu Yang berada di Mekah insya Allah Kalau gak salah itu Dia kemudian melakukan perjalanan ke Madinah Menemui Rasulullah s.a.w. Untuk menanyakan hukum ini Hukumnya kira-kira itu bagaimana Hukumnya saya menikah dengan saudara sepersusuan saya Maka jawab Rasulullah Kaifah wakotkila Mau gimana lagi Orang sudah dijelaskan oleh perempuan yang datang itu tadi Nah itu Nah maka dengan hadis ini Jadi kalau ada persoalan yang terjadi Kemudian kita belum tahu hukumnya mengenai persoalan tersebut Maka disunahkan Atau bahkan nanti bisa diwajibkan Untuk pergi menemui seseorang yang sudah mengetahui hukumnya Setelah itu kita pulang dan mengajarkan Pengetahuan kita tersebut kepada keluarga-keluarga kita Nah saya bacakan saya hadisnya Hadis nomor 88 Hadasana Muhammad bin Muqatil Abul Hasan Qala akbarona Abdullah Qala akbarona Umar bin Sangit bin Abi Hussein Qala hadasana Abdullah bin Abi Mulaikah Ngan uqbah bin Al-Haris Annahu tazawaja ibnatan Li Abi Ihab Itu anak perempuan Abi Ihab Bina Azid Nah ceritanya begini Uqbah bin Haris Itu menikahi anak perempuan Abi Ihab bin Azid Nah setelah menikah Fatad Humra Atun Kemudian datanglah seorang perempuan dan berkata Sesungguhnya aku telah menyusui uqbah Dan perempuan yang dinikahinya Baqolalah uqbah ma'uqbah berkata kepada perempuan tersebut Ma'alamu aku gak tau An-Naki Arto'atini kamu sudah Menikahi Kamu sudah menyusui uq Dan perempuan yang aku nikahi tadi itu Walah akhbar tini Dan kamu pun tidak memberitahu aku Farah kibah ilah rasulillah Bilmadinah Kemudian Uqbah itu Farah kibah naik kendaraan Farah kibah ilah rasulillah s.a.w.in Madinah Kemudian uqbah itu pergi menemui rasulullah s.a.w.in Madinah Pasalahu Kemudian uqbah bertanya tentang kejadian yang dia alami Farah kibah rasulullah s.a.w. Mau gimana lagi Farah kibah tini diartikan Mengapa engkau bersikeras Padahal telah dikatakan demikian Kemudian uqbah itu Farah kibah mentalak atau mentalak perempuan yang sudah dinikahinnya itu dan perempuan tersebut pun pada akhirnya menikah dengan laki-laki yang lain mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa oleh jasa beli channel ini selamat menikmati